Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa shawfi asma'in nama ba'du Bersama kala kata di tengkoro singgrawung Dua ngeakan syait muhammad ikhlas Muridnya mau cerita sangu bi' rabih Dua ngeakan syait muhammad legaw Dua murid yang cerita rabih bi' sangu bi' nyindir gusra'ub Ingga pula hormati Ini wanten gusra'ub Wanten habib hussein Habib sahib abud Wanten habib soleh Al-qabs Danten hingga pula hormati Kulo Gerpikir begini Kulo ekror Kulo tak sering kasih ini sama Kulo ekror, ekror, ekror Yang diceritakan para Saksi tadi, murid-murid beliau adalah benar Sebab itu Kulo ikut Bersaksi Yang membelan jenengan Sehingga menangis Sayyid Muhammad Ya berarti wajah ganteng ke Sayyid Muhammad Tapi banggalah Nanti mau jenengan nambah bus warga Dimodifikasi pun ganteng Oke wantan cerita ngetan Wantan orang tanya Kenapa nabi itu kok ganteng wali kok ganteng Sehingga yang lucu Kok nabi mesti ngebus warga Jadi merubahin rake-rake Jadi walaupun yang rapatnya ganteng Kudungi badai yang penahanan Karena Mau bonus warga orang ganteng Butuh ekstra salon Ini kok Begini Pak Hasan Ini gitu Yang baiknya Satu lagi rival Begini Pak Hasan Tadi kata Mas Lutfi Mas Lutfi itu Pengganti dari Nama Sintun Sihab Itu begini Ada cerita Dan ini semua Yang tidak menangis Sayyid Muhammad Kedah seneng Karena Ini milik Yang menyaksikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Juga yang Tidak menyaksikan Ini Mayoritas Secara pemilu Mesti menangku Karena ini Mayoritas Rasulullah itu Begitu mencintai Dan begitu Rindu Sama Ikhwani Mereka kata Sahabat Saya ini Ikhwanu kayak Rasulullah Tidak Itu sahabat saya Ikhwani adalah Mereka iman Sama saya Padahal tidak ngerti Itu hebat Luar biasa Orang tidak ngerti Kok Iman Orang Buat ini Kan Argumentasi ilmiah Saya ini Lu ini Saya ini Di antara Muridnya Mbak Mon Yang kompetitor Ilmiahnya Baik Kategori A Kategori A Masalah ilmiah Masalah buddha Kalau biasa Tapi Biasanya Saya itu Berkah Nabi itu Tidak pernah Negur orang Ibadahnya Biasa-biasa Saja Yang ditegur Adalah Ibadahnya Berlebihan Itu Abdu'l Ben'amr Ben'as Ngertes Yang ditegur Sama yang gak ditegur Itu baik Mana Yang gak ditegur Nabi itu Tidak pernah Negur Orang yang Ngimami Pakai Gulhu Tapi pakai Bakara Ditegur Sehingga Dalam banyak Cerita Dan ini Disepakati Banyak Ulama Wes Al-Korni Itu Lam Yaltaki Rasulullah Sallallahu 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 Hampir semua Riwayat Bilang Wes Al-Korni Tidak melihat Rasulullah Beliau itu Sering nangis Karena Tetangga-tetangganya Sudah Rasulullah Dan tentu Mereka menjadi Sohabat Karena sudah Rasulullah Tapi Wes Al-Korni Ditinggal Mokong Terawet Semua Muan Juk Melayani Wes Al-Korni Wes Al-Korni Lebih berpegangan Konstitusi Bahwa Birul Waliden Terutama Ibu itu Amruh Rasulullah Umukah Umukah Tapi Apa yang terjadi Wes Al-Korni Yang tidak pernah Sohan Rasulullah Digelari Khairul Kurun Wes Al-Korni To'at Nenggone Mandati Rasulullah Gini Khitmah Kalian Ninten Ibu Padahal Boten Di zamannya Beliau Sebetulnya Menangi Zaman Rasulullah Gak Soan Masjid Masjid Kuluh Pak Hassan Jadi Sampai Rasulullah Tinggi Gini Biasa Mawon Kampai Sementeng Ikhlas Masjid 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 Ini Tadi Kata Gus Saya Itu Orang Mungkin Yang Tidak Mulazim Kesehat Muhammad Tapi Mas Lutfi Kalau Kesehat Alawi Saya Tentu Teman Akrab Saya Dulu Ketika Beliau Mondok Di Mekah Yang Nganter Mbak Kandung Saya Namanya Mbak Sidi Jadi Keluarga Saya Ber Ya Pokoknya Mu'amalah Terus Musohabah Semuanya Sama keluarganya Gusro Minal Ajdan Ya Sampai Kadang Bidu Pilihan Presiden Tapi Tetap Rukun Karena Menganggapi Urusan Urusan Akhid Biasa Biasa Begini Ini Saya Entah Berapa Kali Sampai Lupa Nyetak Kitab Tapi Bukan Nyetak Komersial Sama lagi Bukan Komersial Jadi Ini Tidak Perlu Menyinggung Siapapun Tidak Komersial Itu Sanya Tantah Berapa Kali Dan Semua Yang Saya Kasih Itu Mesti Terus Minta Dibacakan Kenapa Karena Semua Fekih Di Indonesia Pasti Bilang Semua Takrib Mu'in I'ana Semuanya Pasti Aram Yutu Ba'edas Zawal Kita Ini Nunggu Zawal Shamsi Baru Romain Ketika Ada Peristiwa Mu'asib Terowongan Mina Karena Jutaan Orang Ketitik Yang Sama Dijam Yang Sama Akhirnya Sayyid Mohamad Memberanikan Diri Fatma Secara Terbuka Bahwa Boleh Romain 12 Zawal Mereka Mesti Komplen Ini Kita Papa Sampai Komplen Saya Bilang Ini Yang Ngarang Kutuna Kanjik Nabi Tapi Bantah Dan Beliau Cara Ngetikan Masuk Akal Ya Ini Sering Haji Nopo Mare Sani Haji 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 Bisa Mengugurkan Romeo Tanggal 13 Bilkul Liyah Apalagi Ini Sekedar Takdimul Wakti Dan Beliau Bilang Di kitab Al-Haji Fatih Lohakam Dan Tidak Yusama Mukholafatan Kenapa Ada Mukholafah Karena Rasulullah Tidak Menghentikan Bahwa Ini Harus Begini Itu Hanya Fi'lu Fi'lu Bisa Dulu Alal Jawas Bisa Alal Awlawi Yang Gak Ada Jaminan Kali Itu Sarat Apa Sah Terus Akhirnya Orang Ayam Semua Tenang Semua Berdasar Fatwa Sayyid Muhammad Yang Kita Sosialisasikan Sahab Baca Itu Berkali Saya Cerita Ini Bener Cerita Naskal Sayyid Muhammad Orang Cerita Sang Terus Kedua Tawaful Haid Saya Sering Ketemu Orang-orang Yang Nekuni Medis Kalau Kita Pakai Obat Kadang Masalah Ada Efek Samping Gini Padahal Kalau Kita Nunggu Suci Kayak Cerita Sayyidah Aisyah Rasulullah Itu Pimpinan Mereka Pas Diikhlas Disuruh Nunggu Sayyidah Aisyah Sampai Suci Kemudian Tawafifad Tapi Ini Kan Kita Orang Kebanyakan Hotel Kalau Lama-lama Kita Kuat Bayar Kena Komplen Pesawit Kalau Kalau Lama-lama Juga Kena Komplen Bisa Pulang Dan Itu Kata Sayyidah Muhammad Sederhana Ngetikan Beliau Menyarankan Tawaf Fulha Itu Intikol Mada Bajar Atau Tidak Usah Intikol Kalau Mendekati Waktunya Habis Langsung Tawaf Tapi Nunggu Waktunya Mepet Karena Dengan Mepet Berarti Statusnya Darurat Terus Kata Beliau Dengan Ngetikan Dimana Mana Yang Namanya Wajib Atau Syarat Sah Itu Ma'al Kudrol Ini Dak Kudrol Berarti Syarat Itu Dimana Mana Syarat Menjadi Syarat Kalau Kudrol Ini Dak Kudrol Berarti Syarat Itu Hila Sehingga Terus Kita Nyaman Tawaf Fulha Itu Dikitab Al-Hajju Fatul Akam Bisa Dicek Halaman 115 Ini Bukan Cerita Malaysia Cerita Tek Jadi Buat Serius Karena Tadikan Orang-orang Bisa Guyan Cerita Nekah Berarti Anda Tukang Nekah Kalau Sekarang Guyan Karena Ilmu Berarti Anda Mubarak Betul Cerita Nekah Cerita Ilmu Berarti Warah Ternyata Bisa Senang Dengan Ilmu Bisa Saya Baca Kitab Beliau Yang Hataman Saya Baca Koet Asasya Pasanan Hatam Tahun 39 Poso Ini Kemarin 45 Ini Saya Juga Hatam Baca Koet Asasya Jadi Karangan Sayyid Alawi Namanya Zibda Dut Itkon Di era Sayyid Mohamad Disebut Al-Quaed Al-Asasya Filumil Qur'an Saya Ngajar Disarang Kitab Itu Di Pondoknya Besofur Saya Berkali-kali Baca Kitab Itu Di Pondok Saya Kemarin Kata Terus Kitab Beliau Yang Saya Senang Sekali Di Antaranya Tentu Tadi Mas Lutfi Cerita Berapa Repotnya Sayyid Mohamad Ngadip Di Wahabi Tapi Di Indonesia Saya Sering Cerita Ke Mereka Bahkan Sebagian Yang Berfaham Itu Di kota Banyak Yang Menjadi Minna Saya Cerita Begini La Ilaha 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 Islama Fatih Fatiha Bihadil Kalimat Kok Terus Jadi Tukhri Cuhadil Kalimat Al Muslimah Min Islam Orang Tahlilan Orang Nyekel Patoh Orang Nyekel Patoh Itu Kalimat Yang Orang Kafir Puluhan Tahun Menjadi Muslim Dengan Kalimat Yang Sama Menjadi Kafir Itu Logikanya Tak Kena Berarti Kalimat Ini Ya Mu'minah Memu'minah Juga Muka Fira Mengkafirkan Itu kan lucu Dan itu Mereka Menerima Kayaknya Bener Masa Kalimat Yang 70 Orang Misalnya Kafir Dalam Waktu 70 Tahun Itu Karena Melafatkan Satu Kalimat Itu Langsung Menjadi Muslim Masa Dengan Kalimat Yang Sama Hanya Karena Sambil Megang Patok Terus Menjadi Apa Kalimat Itu Kalimat Zahad Itu Tauhid Makanya Saya Mohon Para Para Muhyib Nya Sayyid Muhammad Itu Harus Baca Kitab Saya Ini Bukan Bukan Niat Sombong Saya Baca Kitab Beliau Yang Sambil 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 Al-Hajjuf Adil Al-Hajjuf Saya Sudah Lapah Berapa Kali Saya Hatam Terutama Di Bapu Ful Khaid Sambil Amram Yukub Lajawad Terus Mabahim Yajibu Antus Soka Kau Asasya Mabhum Tata Wur Wattas Jidid Terus Yang Kitab-kitab Paling Modern Terakhir Karangan Beliau Itu Siroh Nabawi Terakhir Mu'alaf Sayyid Muhammad Dan Saya Yang Sering Juga Sina Itu Itu Juga Termasuk Kitab Yang Sering Saya Pelajari Sehingga Belajar Betul Mas Boten Boten Main Belajar Betul Maksudnya Kalau Gak Bisa Cari Di Kamus Kalau Gak Bisa Semua Bukannya Sompong Pakai Sarana Saya Ini Kan Bapak Saya Mungkin Termasuk Orang Yang Nekuni Koran Saya Kalau Gak Paham Ya Allah Kita Pantes Tiang Bucok Korani Jeningan Terus Mocor Paham Kita Pantes Nah Dari Sekian Cerita Yang Difah Min Nufud Ini Supaya Sampai Clear Saya Mohon Semohon Mohon Jika Jeningan Pilihannya Berpakaian Seperti Ini Oke Yang Berpakaian Ala Rasulullah Atau Ala Arab Terserah Istilahnya Tapi Yang Berpakaian Ala Jawa Jini Saya Masih Nggak Tabir Itu Di halaman 423 Di Itu Beliau Menghentikan Sampai Tan manhajl vitamin Madinati nafsifawa al-mutabek di sunnah wa ilamtarpun haidil madinah tilqa saya mancak itu Insya Allah lafadnya itu persis bukan karena saya pinter atau tidak memang saya teguh nih aku raiso seneng terpasang foto-foto tidak bisa saya ada jenis seperti itu terus seneng nanti sangon itu orang bisa saya ada jenis itu saya itu ya sering dikasih uang Mbak Moon kusrauf saksinya tapi ya saya nang beliau itu ya kitabnya tak pelajari alulama adik tak baca di Pan Santri saya khatam saking senengnya saya pangkul ke Sayyid Muhammad sama beliau punya karangan maslakut tanasuk fil iti sholat di Sayyid Muhammad maslakut Tanasuk al-makdi fil iti sholat di Sayyid Muhammad al-maliki sahabat khatam saya sampai lupa tahu berapa kitabnya Sayyid Muhammad saya baca khatam dan ada takrirannya takrirannya ini penting karena argumentasinya ilmiah misalnya begini Hai kalau orang kekuburan kemudian agak diluk dianggap suratu sajidin dimakhlukin suratu sajidin dimakhlukin maka kata saya Muhammad dan Muhammad kadang jawab ya lucu berarti orang yang koinnya jatuh koin-koin dua receh kalau saya kan mungkin sudah kaya-kaya uang kaya ini ya koin jatuh data ambil kalau sampai kan masih bisa diambil itu kan mesti visuroti sajid atau visuroti roke kalau itu dia ke murtad semua orang yang ngambil HPnya jatuh itu semuanya murtad karena ada suratu sujud dimaklukin apalagi makhluknya koin ini 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 data maksudnya tak baca disini karena karena memang profesional kalau tapi jangan ngutang sayang berang-anggap itu pun sekali ini tol perjanjian saya ini punya buyut-buyut habib busan babut biut-biut saya itu tukang usulah jadi saya termasuk kiai yang nggak suka dundang paling saya hanya ke pasuruan karena ke hamid pasuruan sepupunya masa ya ke gusrob karena putranya guru saya pernah dundang biskavabi karena agak-agak dipaksa bahamun itu ngaji tidur Pak Karim berarti jenang cucu murid pakai ancaman ini kok wah ya sudah lah saya nurut saya nurut tapi saya bilang begini saya ini punya bodoh koran sering dress koran tadi kata sering dress koran sering nyemak koran ya mongko kalau berani menanggung hisap itu akhirnya tuh semenit pun sekali aja karena resiko juga kan mengganggu orang yang dresip boten-boten boten-boten ancaman boten cerita mawun-boten saya biasa mawun nah ini saya baca beberapa teks yang supaya jenangan ngerti ketika saya Muhammad mencintai Imam Malik itu beliau sampai punya karangan Imam mudairi Hijrah Malik bin Sabri sekian cerita betapa saya Muhammad itu mencintai Imam Malik makanya beliau dengan gelar Al-Maliki beliau karuan Al-Hasani tapi beliau menyisipkan gelar apa Al-Maliki kenapa saya cerita sekian mazayahnya Imam Malik Imam Malik itu tidak berpendapat kalau sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat karena bagaimanapun itu waktu badal asri meskipun ada sebab mukorin yaitu masuk masjid tapi beliau ada anak kecil di sini ada akhirnya ada anak kecil bilang ya Syekh kumfarkah kamu ini sudah saya sudah kiai masuk masjid dan sholat takhiyatul masjid kumfarkah beliau nggak debat langsung sholat ketika ditanya inna hulai sabi madhabi gitu nama tepengkau ya Malik ini hositu an aku namina laidhina idhati lalah humur kau layar kau kayak ada maksudnya masa kalau seneng Imam Malik yang ngarang Imam Malik kalau seneng sehat Muhammad ya baca kitabnya selain cerita dinekahkan dan berita dikasih uangnya buatin ini gajaran ini kataklulah gajlok murki jadi jeneng senengnya namun ngomongin itu kan gajaran dan sama yang takoh lah ada korban ya korban berkali-kali kan terus ada lagi cerita tentang Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin saya saya minta uangnya Imam Malik jawab luhernya itu tidak Islami saya nggak punya uang kapan-kapan saja ke saya terus kata orang di dekat Imam Malik lima adalah takulu kamaya kulunas rosa kau kau kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rosa kau 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 enggak jadi kata Imam Malik asyaddu kalimatin ala syaid kalimat terberat bagi syaid adalah kalimat yang nyimpan rote syaid walau dimna jumlatin meskipun itu vidinim jumlatin terus faana ujillu ismawahi ta'ala an azkurohu liman yakrohu sama'ahu walau diman jumlatin saya ingin menyelamatkan nama Allah peminta itu paling enggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya enggak ngasih seolah lagi peminta itu paling enggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih karena peminta ini sudah mantel saya menyelamatkan enggak nyebut Allah nanti Allah jadi korban roza kok Allah itu Allah kapan nyatanya sampai sekarang enggak ngasih rizdikan Allah bisa jadi korban makanya beliau enggak mau nyebut Allah faana ujillu ismawahi saya menghormati nama Allah jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang enggak suka tadi karena ada jawaban yang yufi itu reda kenapa yufi itu reda itu pokoknya enggak ngasih kayak apa orang-orang seolah lagi jadi ini saya termasuk Insya Allah termasuk kompetitor terbaik termasuk bukan papa ya karena menurut saya seneng orang itu saya baca ikhya itu lupa Khatom berapa kali itu saat tak kiri pakai naskah gusro punya naskah makna-nanya Bajibir saya punya ngaji bahmun kalau nggak bisa masih pakai kitab ithaf kalau naskahnya beda saya cari naskah yang lain karena saya seneng ikhya minajul abidin pokoknya kitab-kitabnya imam khasad saya seneng kitabnya bhamun basyibir semua bukan papa takut saya saya seneng ternyata saya yukholifumadab saya saya sebagai pembaca maksudnya ya korek itu kalau seneng ternyata dinyal yukholifumadab karena ada baca contoh gampang begini saya tuh sering ketemu orang-orang khusus yang nggak ngaji ke situ gimana orang-orang sholat pakai baju merah tadi juga di Bukhari babus sholat fissawbil ahmar ada yang protok lagi gimana kesitu kiai kok sholat kencing berdiri babul kauliko iman indah subadati kaumih di Bukhari itu kus kok ada hadisnya semua yang masalahnya utak kamu kata saya gitu lu sampai sholat cuman kalau sholat kan mikir mikir utang mikir macam-macam itu imam Bukhari punya bab babul ifkar di sholat bab mikir di sholat itu dalilnya ncucu Bukhari Nabi itu sholat terus halang ke susu ditanya kenapa ke susu saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi berarti ingatnya kan pas sholat sampai ya Bidani Nabi ilingnya barang api sama nuran tapi kan bodoh bodoh jadi kalau suon kitab-kitab saya Muhammad yang jadi di mahrujan khasanan lihadil ummah itu harus kitabila mati-matian misalnya begini mungkin di Jatimur disebut yang baca kulhu beberapa kali yang katanya bapaknya terus masuk surga itu kan kalau di kampung saya kalau ada baca gitu yang selain anaknya udah kamu udah usah serius di bapak pernah ada orang saya anaknya mau saya pulang kenapa Gus pulang karena nairah moco bukan moco sembrono yang hadis awal adin sholikhin yatullah langsung jangan ngawur ngawur tenang hadis awal adin sholai sholai jadi anak itu penting malah mau gak mau gak semenjak itu kalau orang udang saya gak berani kalau gak khusus moco takut saya pulang nah misalnya yang udang baga no nyangoni saya suket saya teror 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 itu itu didudukkan saya mohammad ngendika hadis-hadis tentang jumlah semuanya itu saya pernah ngaji itu dikutus cerita gini Alhamdulillah kok hadis tentang jumlah yang banyak Alhamdulillah juga karena kalau itu syarat sahnya harus banyak berarti begini berhubung gak ada jumlah satu pun sudah juga sama di riwayat Bukhari jelas ada orang kalau baca kulbu ditanya kenapa kau baca kulbu sekatan nabi apa Jibril datang akhbir ya mohammad dihubihi kulwawa waham dan semua riwayat kadang-kadang hanya bilang dan gak ada riwayat kalau ada riwayat itu kita punya masalah besar karena kita gak kuat baca lama-lama itu gak kuat artinya gini kita harus menjadikan kita menyasain mohammad ketika menfonis hadis-hadis yang jumlahnya besar tadi soal kamu lakukan tetap baik kita sepakat itu baik tapi jangan jadi aturan hukum saya ulang lagi baca banyak tentu tetap baik tapi jangan menjadi aturan kalau jadi aturan hukum berarti gini dakwal al-kafiru fil-islam imkoro alaihlawah alfa marroh miata marroh itu yang mengislamkan di Mejid capek itu karena nunggu alfa marroh jadi mohon saya mohon karena agama ini yuriduwa bikumul yusra agama ini Allah inginya itu muda bu istu bil khani fiyatis semuanya itu muda tapi jangan tahawun jadi kalau suon tadi alhamdulillah sudah diduga saya 20 menit karena memang saya ini enggak bisa pidato saya kalau ngaji di rumah ini keserobasinya saya ngaji biasa 4 jam 3 jam ngaji ngaji ada hitamnya saya raja jalan lain pikirnya ada sopi ada foto khat ilahiya kadang ada tobari itu kuat kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak tidak boleh harus mendengar ke fakolat tobari yuwa ke fakolat bedowi yuwa ke fakolat sohidis sohwiwa ke fakolat imamun asyafi sangking hormat saya cuma saya nyampekan panjen rilek guyon karena itu wasiatnya bapak ha kena ngaji guyon ini ku wong pinggong gape sih ngaji ngaji jadi yang nonton maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh